Berikut adalah bahan-bahan dan langkah-langkah cara memasak rendang khas padang. Bahan-bahan, 1 kg daging rendang, pilih daging yang berlemak. 1.500 ml santan, dari 2 butir kelapa. 6 lembar daun kunyit. 4 lembar daun jeruk. 2 batang serai. Memarkan. 2 buah asam kandis. Garam secukupnya. Gula merah secukupnya. Bumbu halus. 20 butir bawang merah. 10 siung bawang putih. 10 buah cabai merah. Sesuaikan dengan selera. 4 butir kemiri sangrai. 1 ruas kunyit. 1 ruas jahe. Langkah-langkah. Pertama-tama, rebus daging rendang sampai empuk selama sekitar 30 menit. Lalu tiriskan dan potong-potong tipis. Kumis bumbu halus dengan minyak hingga harum dan matang. Masukkan daging rendang dan aduk rata dengan bumbu yang sudah ditumis. Masukkan santan. Daun kunyit. Daun jeruk. Serai. Dan asam kandis. Masak dengan api kecil hingga bumbu meresap. Santan menyusut dan daging menjadi empuk dan berminyak. Tambahkan garam dan gula merah secukupnya sesuai selera. Aduk rata dan masak sampai kuahnya menjadi kental dan berminyak. Angkat dan sajikan rendang padang yang siap disantap. Selamat mencoba.